Syederalun, Presiden Jokowi Dodo didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin 10 April 2023. Jokowi dan Ganjar tampak satu mobil dalam kegiatan tersebut sebagaimana yang diunggah dalam Instagram resmi Ganjar Pranowo. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmuddin mengatakan bahwa Jokowi dan Ganjar melakukan agenda bersama, yakni mengecek harga bahan pokok di sejumlah pasar. Lokasi yang dikunjungi antara lain Pasar Silo Kaupaten Boyolali, Pasar Cepogo Kaupaten Boyolali, dan Perumbulok Pusat Distribusi Ngabayan Kaupaten Sukoharjo. Sebagaimana protokol kegiatan Presiden, Kepala Daerah mendampingi selama kunjungan Presiden ke wilayahnya. Termasuk, San melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Sheikh Zayed, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat 7 April 2023. Sebelumnya, hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ganjar menjadi sorotan setelah batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia disinyalir karena adanya penolakan keikutsertaan Timnas Israel seperti yang dilakukan oleh Ganjar dan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Sikap dua kepala daerah yang menolak kehadiran Timnas Israel tersebut dinilai bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi. Menurut Presiden, adanya penolakan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Hanya saja Presiden mengingatkan agar tidak mencampur adukan urusan politik dengan olahraga. Hal itu sebagaimana yang ia sampaikan beberapa hari yang lalu. Terima kasih telah menonton!